Siutai Gin Piao jelit tiga. Feng Jie tidak rebah lagi, hanya ia berbangkit untuk dandan. Ia pun kantongi uang. Di bagian luar, tubuhnya ia kerbongi dengan mantel kuwilt kambing. Kau tunggu rumah ia kata pada muridnya. Kalau kau mau bersantap malam, kau pergi beli kue, uangnya kau ambil di bawah tikar kau boleh ambil sesukamu. Tekwi manggu seraya menyahut ia, ia awasi guru itu bertindak keluar. Ia mendolong, pikirannya kusut. Ia tidak tega melihat gurunya, muka siapa merah tanda bahwa hawa panas lagi menyerangnya pula. Dengan tubuh sakit, bagaimana suhu bisa lawan gompo dan kawan-kawannya pikir ia? Suhu larang aku pergi bantu dia, apa larangan ini aku mesti turut? Suhu melarang selagi hatinya panas, apa aku mesti perdulikan itu? Apa aku mesti diam saja, antap orang kemplang mampu suhu, hingga ia mesti binasa secara kecewa? Apa aku harus biarkan orang perhina suhu? Tidak. Gopo tentu belum pergi, baik aku satroni dia di rumahnya, akan dahulukan suhu. Percaya bahwa gurunya sudah pergi jauh, Tekwi lantas ambil pedangnya dan bawa itu akan pergi tengok gopo. Apa mau piau-piam sudah sunyi? Katanya gopo sekalian sudah pergi, di situ hanya ada si jurutulis yang lagi nyanyi dengan suara seperti menggerut tuh. Eh, kau mau pergi nonton menegur jurutulis itu? Aku anggap baik kau ajak gurumu pulang. Buat apa layani gopo? Dia sekarang punya nama lebih tersohor dari nama gurumu dan buguenya pun lebih tinggi dari bugue kau orang. Aku tahu, kalau nanti Chiang Kui kita pulang, meski pihakmu lebih benar, aku percaya tidak nanti kau orang dapat muka. Tekhui tidak guberis ocahan itu. Coba kasih tahu aku, di mana letaknya Khao Liang Kyo ia tanya. Kau, tukang tuntun onta, kau tidak tahu Khao Liang Kyo kata jurutulis itu sambil bersenyum. Kau pergi keluar dari Seetitmui, di Kuan Siang. Di sana memang biasa orang piyabu. Dengan tidak balik lagi ke kamarnya, Tekhui menuju ke tempat yang ditunjuk. Ketika ia lewati tukang kue, yang menjadi langganannya sejak beberapa tahun, tukang kue itu panggil dia, Eh, si Allah, kau mau kue atau tidak? Kalau mau, aku nanti tinggali. Tidak usah, tidak usah Sahutek Hui sambil jalan terus. Ia tahu di mana letaknya Seetitmui, maka ia motong jalan. Kendati begitu, ia mesti jalan satu jam baru ia sampai di luar kota Kuan Siang. Di situ ada sebuah kali, yang airnya beku dan jembatan Khao Liang Kyo melintang di atas kali itu. Daerah dekat situ adalah sawah-sawah dan sedikit pepohonan. Dari situ, di kejauhan, kelihatan bukit sisan yang nampaknya hijau-kehijauan. Di akhir Chia Gwe, hawa udara dingin sekali, angin utara meniup keras, membikin orang gemetaran. Tat kala itu sudah jam lima, tapi di situ tak ada orang. Kenapa tidak ada orang, kata Teg Hui dalam hatinya. Apa suhu belum datang? Apa Gopo sekalian juga belum muncul? Atau mereka sudah selesai bertempur dan telah pada pulang lagi? Atau mereka tukar tempat? Teg Hui lantas menantikan dengan hati tak sabaran. Ia jalan mundar-mandar, ia sampal pikir, buat pergi saja, baiknya sebelum ia pergi, tiba-tiba ia lihat serombongan orang mendatangi dari jurusan selatan. Ia kenalkan Gopo dan orang-orangnya, yang semua romannya garang dan angkuh. Hampir Teg Hui samperi mereka, buat terus menerjang agar A bisa lantas lihat gurunya di antara rombongan itu. Gurunya, dengan tumbak di tangan, kelihatannya gagah juga. Rupanya kedua pihak bertemu di tengah jalan atau mereka mampir dulu di warung D, baru mereka jalan sama-sama. Karena khawatir gurunya gusar, malah sedikitnya ia akan didamperat. Teg Hui lekas menyingkir ke belakang kuburan sedikit jauh dari situ. Dari sini ia mengawasi, tangannya siap dengan pedangnya. Ia lihat orang telah sampai dan lantas berhenti dan Feng Jie segera seperti dikurung. Ia bingung juga, sebab ia berada cukup jauh dari mereka, suara mereka ia tidak dengar nyata dan kalau perlu adalah sukar untuk dia tolongi gurunya. Sebentar kemudian, Feng Jie dan Gopo telah berdiri berhadapan, semua orangnya Gopo menyingkir sedikit jauh. Mereka berhadapan tidak lama, lantas Gopo mulai menerjang dengan tikamannya. Tumbaknya Gopo mengkilap, runcainya bagus, tapi tumbaknya Feng Jie sudah tua, runcainya gerumpungan, entah dari mana Giyok bin Locia dapatkan tumbak sisa itu. Kelihatannya mereka ada berimbang, meski dari roman, Gopo nyata lebih garang. Tek Hui tidak mengerti kenapa gurunya gunai tumbak. Selama 3 tahun lebih ia turut gurunya, belum pernah guru itu omong perihal tumbak sebagai gegamannya, tapi sekarang ilmu tumbak gurunya adalah Liya Hai. Ia hanya tahu, gurunya bisa mainkan 18 rupa senjata dan ia pun pernah diajarkan. Kemudian Tek Hui lihat gurunya gunai Poan Leong Chiyo atau ilmu tumbak naga melengkar. Itu adalah ilmu bukan untuk rebut kemenangan, hanya guna menjaga diri. Dengan care ini, Feng Jie bisa layani Gopo, ilmu tumbak siapa benar-benar Liya Hai. Lama-lama, kelihatan Feng Jie terdesak. Itulah tidak heran, karena kecuali ia bukan biasanya menggunai tumbak, ia pun sedang sakit dan penyakit yang bikin tenaga dan keuletannya menjadi kurang. Selaka, inilah berbahaya pikir Tek Hui, yang bisa lihat nyata bagaimana gurunya sudah didesak hebat, hingga saban saat guru itu, yang tidak mau mundur, bisa jadi korban tumbak. Hayo! Besak terus! Hayo, Gou Lao Pei! Bikin habis saja si Feng Jie ini demikian orang-orangnya Gopo berteriak-teriak, akan anjuri piausu mereka. Mereka kelihatannya sangat bersemangat. Tek Hui lupakan pesanan gurunya, karena ia tidak ingin guru itu terluka atau binasa. Ia anggap kekalahan si guru sangat mengecewakan, sedang Gopo sudah terang telah berlaku curang, beraninya terhadap orang yang lagi sakit. Lantas ia memburu menghampirkan seraya kasih dengar teriakannya, kau semua orang-orang curang. Kau tahu guruku sedang sakit. Mari maju, kau boleh layani aku. Selagi pihak Gopo terperanjat, Feng Jie pun lihat muridnya, suara siapa ia dengar nyata. Mundur! Jangan kau perdulikan aku mengusir guru itu. Tapi suaranya guru ini sudah terlambat, sebab Tek Hui telah datang luar biasa cepat dan Gopo sudah mulai diserang. Kurang ajar! Kau jadinya mau hantar mampus. Gurumu menghina Piao Su itu. Segera Gopo bikin perlawanan, ia menyerang dengan hebat, seperti tadi ia desak Feng Jie. Ketika ujung tumbak menuju pada tenggorokannya, Tek Hui tidak berkelit, hanya dengan pedangnya ia menangkis dengan keras. Terang, demikian suara beradunya kedua senjata, berbareng dengan mana Gopo rasai kedua tangannya tergetar. Ia jadi penasaran, maka dengan tidak kurang sebatnya ia menusuk pula, ini kali ke arah perut. Terang, kembali suara dua senjata beradu, sebab dengan cepat Tek Hui sudah menangkis pula dengan keras. Sekali ini tidak saja tangannya Gopo tergetar, malah tumbaknya pun terpental, terlepas dari tangannya, hingga ia kaget bukan kepalang. Beruntung bagi dia, sebelum pedangnya si anak muda menyambar, semua kawannya segera meluruk maju, akan kepung Tek Hui, hingga dia terpaksa layani mereka semua. Sebagai seorang harimau, Tek Hui layani belasan musuh itu. Gopo telah pungut tumbaknya, ia maju pula, bukan untuk menyerang, hanya buat berteriak-teriak, katanya, berhenti. Berhenti. Feng Jie sudah janji akan tidak izinkan muridnya bantu dia, tetapi sekarang muridnya membantui, maka dengan sendirinya ia sudah keok. Tidak, kita orang tidak boleh bertempur terlebih jauh. Jikalau Feng Jie punya muka, selanjutnya dia tidak akan ketemu orang lagi, sebab ia tak boleh dipercaya, dia bukan Yang Hiong atau Hoohan. Ia lebih mirip seorang perempuan. Sudah, kita orang jangan tempur lagi Feng Jie, terutama tidak dengan muridnya, sebab muridnya ini bukan tandingan kita, kecewa kalau kita menangkan dia. Gopo telah perdengarkan ucapan yang tajam, karena ini adalah jalannya yang curang. Ia tahu benar, adalah sukar akan mereka layani Tek Hui, meskipun anak muda itu bersendirian. Selama ia bicara saja semua kawannya sudah kena dirangsek, dua-tiga antaranya telah rebah sambil menjerit atau mengeluh aduh, aduh. Di saat Tek Hui mau menyerang pula si Piao Su yang mulutnya berbisa itu, Feng Jie menyelak. Pergi, pergi guru ini mengusir. Di sini tidak ada urusan kau. Pergi. Tek Hui hormati gurunya, tetapi karena ia sangat gusar, waktu ia putar tubuhnya akan berlalu, ia masih awasi Gopo dengan matemendelik. Ia jalan dengan gurunya ikuti dia. Ia dengar bagaimana di belakang dia, Gopo dan orang-orangnya telah bersurak, akan ketawakan dia. Bahna mendongkol, hampir-hampir Tek Hui menangis. Kau pulanglah lebih dahulu kata Sang Guru dengan dingin dan keras. Belum pernah Tek Hui dengar perkataan demikian, dengan suara demikian dingin dari gurunya itu. Dan sehabis kata begitu, Feng Jie bertindak ke jurusan timur. Tek Hui mau tahan gurunya, ia tidak berani, maka terpaksa ia jalan terus. Ia mendongkol dan puas dengan berbareng. Nyata pelajaranku sudah sempurna, ia pikir, Gopo dan orang-orangnya semua tak punya guna. Aku telah tentangi kehendak suhu, tapi aku puas, kalau aku tidak datang, suhu pasti jadi korban kecurangannya Gopo. Aku percaya, biar dilahir ia tak senang, suhu tentunya puas melihat caranya aku berkelahi. Hari sudah menjadi gelap ketika Tek Hui sampai di Tiantai Tiau Tiam. Lampu dan lilin telah dinyalakan. Selagi lewat di ruangan besar, ia dengar suara berisik dari Gopo dan orang-orangnya. Nyata mereka telah pulang lebih dahulu dan terus adakan pesta, karena mereka anggap mereka sudah menang. Sebab Feng Jie kena di jengeki dan mundur sendiri. Bukan main herannya Tek Hui. Benar aneh pikir dia. Mereka yang kalah tapi sekarang mereka yang berpesta besar. Apa artinya ini? Apa mereka bukannya sengaja, akan kocok kita lebih jauh? Baik. Tunggu saja nanti. Tunggu sampai nanti suhu sudah tidak usil pula terhadap aku, kita nanti bertemu pula. Ia jalan terus ke kamarnya, pedangnya ia gantung. Ia pun segera nyalahkan api. Ia tetap menjengkol. Tidak lama, Feng Jie pulang. Suhu baru pulang, Tek Hui sambut gurunya sambil ia tertawa. Baik Suhau rebahkan diri. Tapi Feng Jie goyang tangan pada muridnya. Itu. Sejak hari ini, kita bukan lagi guru dan murid. Ia kata. Tek Hui melonggo mengawasi guru itu. Ya, kita bukan lagi guru dan murid Feng Jie tegaskan. Kau jangan sesalkan aku. Kau telah tidak turut perkataanku. Kau bikin orang tertawakan aku, sebab aku dipandang lenyapkan kepercayaan. Aku malu. Aku mau lantas pergi. Tadi aku telah ketemu Gopo, aku mengaku bahwa aku sudah kalah, anggap saja dengan tumbaknya ia telah lemparkan aku. Mulai malam ini aku tidak akan tinggal di kamar ini lagi. Tek Hui bukan main jengkelnya, air mukanya guram sekali. Suhu, jangan gusar ia bilang. Suhu, ampuni. Aku ini sekali, aku mengaku salah Feng Jie goyangi tangan. Tidak, kau tidak salah, kata ia. Kau melulu bikin aku lenyapkan kepercayaan dan aku tidak ada muka akan ketemui orang lagi. Kalau Suhu mau pergi, izinkan aku ikut. Kata Tek Hui. Mau atau tidak, air matanya meleleh turun. Suhu, aku ingin ikut kau. Mendadakan, Feng Jie tertawa berkah-kahkan. Tapi sekejap kemudian, mukanya berubah, merah padam tanda kegusaran. Apakah kau ingin aku tetap piara kau? Tidak. Kau sudah besar, kau mesti belajar berdiri sendiri. Dengan selamanya ikuti aku, apa jadinya? Kau mesti cari daya sendiri, untuk hidupmu atau kau kembali pada pamanmu, membawa onta pula. Kau bisa lakukan apa saja, untuk piara dirimu. Cuma kau mesti dengar pesanku. Pertama-tama, kau tidak boleh mencuri. Kedua, kau tidak boleh cari lagi Hong Kim Kong, akan ambil uang atas namaku. Ketiga, kau boleh lakukan apa kau suka, asal yang tak menodakan nama baikku. Sehabis kata begitu, Feng Jie lantas bebenah, setelah beresia bertindak keluar. Tekhui, yang sedari tadi diam saja mengawasi guru itu, lantas maju, akan pegang tangannya guru itu. Suhu, aku ikut kau, ia kata. Siapa mau kau ikuti aku guru itu kata sambil melotot. Kalau kau ikut aku, sekeluarnya dari pintu depan, aku nanti bunuh kau. Tekhui kaget, tetapi ia tekuk lututnya. Suhu. Tapi guru itu mendupak, seraya membentak. Kedua lututmu begini lemas, kau bukannya muridku. Untuk selanjutnya, kita berdua tidak boleh ketemu lagi satu pada lain. Dan ia lantas bertindak terus. Tekhui merayap bangun, air matanya meleleh. Suhu sangat keras kepala, baiklah, ia pikir akhirnya. Percuma aku merata pada suhu, sebab benar seperti katanya, aku sudah besar, aku mesti berdiri sendiri. Semua ini gara-garanya Gowapo, baik aku cari piausu celaka itu. Ia sudah sambar pedangnya, ketika ia berbalik pikir, baru suhu larang aku cemarkan namanya, Kenapa sekarang aku mesti cari Gowapo? Aku mesti sabar. Aku tidak mau berlalu dari Pak Hia, nanti juga datang ketika yang baik ia lepaskan pedangnya. Suhu sudah pergi, aku juga mesti pergi dari sini. Ia pikir, sesudah pikirannya jadi lebih sabar. Kalau aku tetap berdiam di sini, Gowapo tidak akan bisa ganggu aku tetapi buat apa membandel? Ini pun bisa merusak nama suhu. Ya, tuyehun cio Gowapo, lain kali saja kita nanti bikin perhitungan. Ia lantas benahkan buntalannya, berikut uang yang Feng Jie tinggalkan. Tempo ia bertindak keluar kamar, kedua tangannya menenteng pedang dan buntalan, air matanya meleleh pula. Eh, apa perlunya ini? Tiba-tiba ia kata seorang diri. Dan air matanya lantas saja berhenti. Kenapa aku mesti menangis? Apa air matanya satu laki-laki gampang-gampang dikucurkan? Tidak. Maka ia terus keluar dari kamarnya. Ia sekarang ingat buat cari pondokan. Kemana aku mesti pergi? Ia tanya dirinya sendiri. Aku tak punya sahabat. Aku tidak mau cari sahabat suhu. Baik aku pergi ke depan, pada si tukang kue si Tio. Nyata di warung kue Tekhaui dapat sambutan hangat, yang ia tidak sangka-sangka. Semua orang tahu hal ia dan gurunya dan semua orang itu pada merasa tidak puas. Sampai saja, aku nanti bantu kau kata Tio. Peceng, yang tinggal di situ. Aku rasa Feng Jie sudah sampai hari naasnya kata Tan Moacu. Bagaimana ia boleh marahkan muridnya, sedang si murid telah bantu dia, malah dia telah ditolong dari bahaya. Nah, kau tinggallah sama aku di sini, kata Tio si tua. Perlahan-lahan saja kau cari pekerjaan. Umpama kau tidak berhasil, kau boleh pilih nanti. Kau pulang akan bawa onta lagi atau kau magang sama kita di sini, belajar membikin kue. Jangan kau khawatir, asalkah suka bantu kita, kau akan dapat makan secukupnya. Tidak apa kau punya uang atau tidak, itu perkara kecil. Tek Hoi Girang berbareng terharu, ia terima tawaran itu sambil mengaturkan terima kasih. Karena ia sudah dapat ketetapan, ia kembali ke Piau Tiam, akan kasih tawakil Chiai Chiang Kui tentang niatannya untuk pindah. Ia kata, Suhu sudah pindah dari sini, aku juga mau pindah, tetapi aku hendak jelaskan, aku pindah bukan karena takut atau sudah diusir oleh Gou Po. Dia tak nanti punyakan kepandayan akan usir kami. Kami mau keluar dengan sengaja. Wakilnya Chiai Chiang Kui Manggut. Ia sudah tahu duduknya perkara dan ia takuti pengaruhnya Gou Po, maka itu ia antak pemuda itu pindah. Maka dengan bawa pedang dan buntalannya, ia lantas pergi ke warung kuenya si orang Sityo. Dengan tinggal di warung kue, Teghui kenal banyak orang, tetapi di sini ia tidak bisa merasa ketenangan seperti di Piau Tiam, di mana suasana tenteram. Di sini setiap waktu ada datang orang belanja dan suaranya berisik, dan kamar pun sempit. Benar hawanya tidak panas tetapi ia sukar berlatih di situ, apa lupa buat lompat tinggi dan naik ke atas genteng, sedang hawa bau dan di waktu tidur, ia mesti berdesak-desakan dengan Tan Moacu. Selama menjadi si tukang arang, Teghui biasa tidur sembarangan, tetapi selama ia ikut Feng Jie, kera hidupnya telah berubah, maka sekarang, merasai kesukaran ini, ia bisa derita itu. Ia merasa seperti baru tidur sekejap, lantas pada tengah malam, ia sudah mesti mendusin, karena Tio Pot Cheng, Fang Toa dan muridnya Fang Toa ini sudah pada bangun, akan lantas kerja membuat kue dan lain-lain, terus mereka berisik sampai terang tanah. Asap bikin Teghui sukar buka matu dan berulang-ulang ia batuk-batuk. Kemudian, datanglah banyak pembeli, dengan suaranya yang berisik juga, atau orang kongkau sama Tio Pot Cheng yang gereceh. Sebagai orang tahu diri, Teghui tidak berani terus rebahkan diri, sebagaimana dia merdeka akan lakukan di dalam piau-tiam. Untuk dahar kue dan lain-lain, ia pun rogoh sakunya buat membayar, karena ia mau pegang nama, sedang sebenarnya, Tio Pot Cheng, Tan Muacu, semua bilang ia tak usah bayar. Ia senggang, dan kalau dia lihat Goubo atau orang-orang lain dari piau-tiam di depan, ia mendongkol bukan main, matanya jadi merah. Ia terkenang pada gurunya, ia coba cari keterangan, tetapi tak ada orang yang ketahui kemana gurunya sudah pergi. Feng Jie telah menghilang. Satu kali Lao Toa Pot Chu telah datang cari keponakannya. Mula-mula ia ini pergi ke piau-tiam, di sana orang kasih ia keterangan di mana keponakannya berdiam, maka ia menyusul ke warung kue. Melihat pamannya itu, Teghui sangat bersusah hati. Paman ini sedang terganggu kesehatannya dan juga sakunya. Semua ontat telah aku jual, aku sekarang hidup membantu di warung di, dengan nyalahkan api dan seduh di, buat dapat dimakan dua kali sehari, kata paman itu. Meski demikian, Toa Pot Chu tidak minta uang. Hanya, di waktu mau pulang, paman ini kata, baiklah satu kali kau pulang. Tetangga kita si Tio punya lima puluh ekor lebih honta dan ia hendak cari. Kuli, kau bertenaga besar, kau tentu bisa dipakai. Kerjaan kita, begitu mulanya, begitu juga akhirnya. Feng Jie ajarkankah sedikit ilmu silat, sekarang ia tidak guberis lagi padamu, maka apa dengan buge ekau, kau bisa cari makan? Kau tidak bisa terus tinggal nganggur di sini, kau pun tidak jualan. Teghui tidak kata apa-apa atas ucapan paman itu yang berlalunya ia awasi dengan hati pepat. Tapi sekarang ia jadi dapat pikiran. Aku mesti cari Piao Tiam, di mana aku harus bekerja, pikir ia. Ia tahu di Pak Hia ada puluhan Piao Tiam dan sahabat gurunya pun banyak, cuma dulu-dulunya ia tidak pernah bergaul sama mereka itu, tapi sekarang terpaksa ia hendak coba cari mereka itu. Untuk permulaan, ia puas asal dapat tempat dan makan. Tapi Tietian Ong Siengge, si Raja Langit Besi dari Lihap Piao Tiam, kata padanya, sekarang ini semua Piao Tiam lagi ngalami kesukaran, yang sudah jatuh lain perkara, yang masih bekerja pun tidak bisa cari pegawai baru. Dan Tong Kim Hou dari Hoat Wan Piao Tiam kata, kau tidak bisa. Kau belum lulus dari perguruan. Pelajaranmu belum sempurna, bagaimana kau bisa masuk ke dalam pintu Piao Tiam? Ketika Teghui cari Kian Mosei Cuciuto Acai, si singa rintik, paman ini justru tegur adanya, katanya, bagus benar. Sudah kau bikin malu gurumu, sekarang kau datang cari aku, buat kemudian bikin. Aku juga mendapat muka tak terang. Jangan kata aku memangnya tidak mau cari kau, taruh kau cari aku, aku pun tidak mau perdulikan kau. Lebih baik kau cari Tuyahun Tio Gopo, akan musuhkan padanya, akan tanam bibit permusuhan hebat. Gopo itu ada bersama-sama Tai Suwee Tuhon Po, Si Golok Dato, Poan Koan Pit Siaw Locong, Hek Ho Pian Chiaw Tai, Siang Kan Leng Koan Tan Hong, Hek Uye Tiong Mahang dan Kim Gan Ya Chee. Mereka ini semua saudara sehidup semati dari Gopo, maka satu kali kau dapat salah dari Gopo, lantas kau dapat salah dari mereka itu semua. Gurumu sendiri tidak bisa tancap kaki, dia sudah kabur. Maka itu, bukannya kau turut ke gurumu kabur, apa perlunya kau masih berdiam lama-lama di kota ini? Kau berniat jadi Piawosu? Hektometer! Ah, bocah cilik, kau keliru, janganlah kau pikir yang bukan-bukan. Bukan main mendeluhnya Teg Hui, hampir ia tak dapat kendalikan diri. Dengan tidak kata apa-apa, ia balik kembal ke warung Kue Tio Chiang Kui. Di sini, di luar dugaannya ia juga tak dapat tinggal terlebih lama lagi. Sebab tadi, selagi ia keluar, Gopo sudah datangi Tio Pot Cheng dengan kata, kau kasih lau Teg Hui tinggal di sini, di hadapan Piawtiam, itu sama saja seperti kau juga hendak satrukan aku. Sekarang aku kasih tahu, dengan segera kau mesti usir bocah itu, jikalau tidak, dengan tembaku, aku nanti ubrak-abrik warungmu ini. Sehabis berikan ancaman itu, Gopo lantas berlalu. Tio Pot Cheng adalah seorang yang berani. Biar dia ubrak-abrik warungku kata ia dengan mendongkol, sebab buat lawan Tuyahun Chiyo, ia tidak ungkulan. Biar dia ganggu aku, aku nanti pergi pada pembesar negeri, akan mengadu, akan minta keadilan. Aku nanti pertaruhkan jiwaku. Kau, Teg Hui, kau boleh tinggal tetap sama aku. Tapi di sebelah Tio Chiang Kui, Fang Toa dan sahabatnya si orang tua Shigak, ketakutan, malah Fang Toa sudah lantas mau bebenah, akan angkat kaki, supaya ia tidak usah saksikan Gopo nanti datang serbu warung itu. Menampak demikian, Teg Hui, yang bisa berpikir, lantas ambil putusannya. Ia anggap adalah tidak seharusnya karena dia, lain orang mesti mendapat susah, sedang orang itu baik hati. Maka ia mesti ambil putusan untuk mengalah. Buat dia tidak ada halangannya andai kata ia mesti rebah di tengah jalan di waktu malam. Tapi Tan Moacu tidak tega akan antap pemuda ini terlantar, ia telah berdaya mencarikan pondokan, ialah sebuah kuil tua, kuil kuante e biok, tidak jauh dari situ. Di situ, beberapa pendopo oleh imam penjaganya sengaja disewakan pada beberapa pedagang kecil, yang hidup bercampur baur, sebab mereka asal dari luar kota. Setiap tahun di musim ciu mereka datang ke Pak Hia, untuk berdagang rupa-rupa dan setiap musim cun mereka pulang ke masing-masing desanya buat bercocok tanam, sampai lain musim ciu, baru mereka merantau pula ke kota raja. Yang dijual kebanyakan ada tahu rupa-rupa, ikan asap, mie dan put-put, semua makanan yang penduduk Pak Hia Doyan. Mereka pun semua orang-orang lelaki sebatang kera, tidak ada orang perempuannya. Di sini Teg Huy diajar kenal sama Kang Su, penjual ikan asap, yang tinggal sama-sama tujuh kawannya, ia bayar sewa dua bun setiap harinya, sebab kamar itu Kang Su yang borong. Tempat tidak resik, tapi Teg Huy penuju dengan pekarangan yang lebar dan genteng bio yang kuat, hingga ia boleh loncat naik dan turun di situ dengan merdeka. Hanya pintu bio, siang dan malam, tidak pernah dikunci, sebab ada pedagang-pedagang yang jualan sampai jauh malam. Sesudah dapat pondokan, kesukaran Teg Huy lenyap. Sekarang ia merasai keputusan uang, sampai dahar ia kurangi. Ia tetap tidak mau unjuk bahwa ia sebenarnya melarat. Kota Raja tetap ramai, tambah ramai.